Balade Padang Pasir Jili 17 Apa ia mengira aku tak marah sekaligus malu? Rasa gusar yang kutahan karena takut akan membuatnya semakin marah seketika itu juga meluap Apakah kau ingin aku bereaksi seperti wanita normal? Apakah kau tak akan menusuku dengan pisau nanti? Berendam dalam air dingin tak terlalu nyaman, kan seulas senyum dingin muncul di wajahnya Aku menatapnya, lalu sekonyong-konyong menjerit, tolong, tolong, ada maling cabul, ada maling cabul Wajahnya penuh rasa terkejut, akhirnya sinar matanya tak hanya sedingin es lagi Sekarang seharusnya kau bereaksi seperti lelaki normal, aku menjulurkan jentiku dan menunjuk-nunjuk jendela Dalam keadaan normal kau seharusnya melompat keluar dari situ Di lorong terdengar suara langkah kaki, suara-suara ribut perlahan-lahan semakin mendekat Mana maling cabunya? Jeritan minta tolong itu sepertinya datang dari kamar paling pojok Ngawur, kamar itu ditempati seorang nyonya berumur 40 tahun Susah dibilang, eh kawan, kalau kau bukan maling pemetik bunga Dari mana kau tahu selera seorang maling pemetik bunga? Justru seperti itu, ada orang yang suka yang segar-segar, ada juga orang yang suka pesona wanita matang Kata siapa umurku 40 tahun? Aku jelas-jelas berumur 40 tahun kurang 5 bulan, 4 hari dan 3 si Chen, hari ini bicaralah yang benar Tanda petik Kalian jangan bertengkar, yang penting menolong orang, kamar ini tak pernah tenang Sepertinya penghuninya seorang nona muda, tendang pintu dan lihatlah Kawanku, kalau kita menendang pintu hingga terbuka, bagaimana kalau kita melihat pemandangan yang seharusnya tak boleh kita lihat Bukankah kita tak ada bedanya dengan maling cabul? Menurut Caixia sebaiknya kita ketuk pintu dulu untuk mengetahui apa yang terjadi Dengan khawatir aku mendengarkan mereka dan mau tak mau tersenyum getir Orang Heksi benar-benar sangat berbeda dengan orang Cangan Para pelayan ini mirip serigala-serigala lucu dalam sebuah kawanan serigala Wajah Wokubing nampak aneh, ia langsung melangkah ke arahku Sebelum aku sempat menjerit, aku telah diangkat keluar Dari bak, lalu setelah dibelit sehelai handuk, aku pun dibungkus rat-rat dalam sehelai selimut Amarahku meledak dan aku menjerit memakinya, kau tak tahu malu Suara pertengkaran di luar kamar langsung menghilang Namun sebelum pintu ditendang hingga terbuka Wokubing telah bereaksi seperti orang normal dan melompat keluar dari jendela Tapi apakah perbuatannya ini termasuk normal kalau ia membawaku bersamanya? Begitu Wokubing keluar dari penginapan Seorang prajurit menyambutnya, melihat seragamnya, pangkatnya tak rendah Ia melengos, tak melihat deriku yang sedang dipanggul Wokubing sambil memaki-maki Dengan sikap hormat ia berkata, Jenderal, kuda sudah siap Kuda itu kuda yang larinya paling cepat di kota Liangzhou Tanpa berkata apa-apa, Wokubing berjalan dengan cepat Ia menaruh deriku yang masih terbungkus selimut dalam pelukannya Ketika ia mulai memacu kuda, aku tak lagi dapat memakinya dan bertanya dengan cemas Kau mau kemana? Kembali ke Longxi, begitu hari terang kita bisa mandi Lalu mengenakan pakaian yang nyaman dan makan sup panas di jalanan kota Longxi Apakah sudah singting? Aku tak mau pergi ke Longxi Buntalanku juga masih ketinggalan di penginapan Selain itu masih ada Ksiao Tao dan Ksiao Kianku Turunkan aku Aku terbungkus dalam Selimut seperti seekor ulat sutra Namun mencoba duduk dengan tegak agar dapat berdebat dengannya Nanti buntalanmu akan diantar Sekarang aku sedang buru-buru Tak punya waktu bertengkar denganmu Kalau kau tak menurut, aku terpaksa memukulmu sampai pingsan Kau pilih, ingin pingsan atau sadar? Nada suaranya sedingin es, sekeras batu Ia sama sekali tak bergurau Setelah terdiam untuk beberapa saat Aku memutuskan untuk mencari jalan keluar lain Kalau seperti ini aku tak nyaman Aku ingin mengeluarkan tanganku Aku merasa sangat nyaman Biar saja lenganmu terikat dalam selimut Kalau kau merasa nyaman, aku merasa tak nyaman Huo Ku Bing, kau ini maling cabul bau yang tak tahu malu Titik Kau dengar tidak? Aku mengatainmu maling cabul Selain itu kau juga seorang Keparat, ikan busuk aku memutar otak Dan mengeluarkan semua makian yang pernah ku dengar di jalanan kota Chang'an Titik Kalau kau memaki dan meninju tembok Tembok itu tak akan bereaksi dan akhirnya kau sendirilah yang akan kelelahan Aku sangat lelah dan bersandar dengan patuh dalam pelukannya Lari kuda melambat Aku akan ganti kuda Sebelum menyelesaikan perkataannya Ia telah melompat ke atas seekor kuda lain sambil membopongku Dengan tercengang aku bertanya Apakah waktu datang kau juga ganti kuda seperti ini? Ya Kalau begitu, kau capek tidak? Bahkan kuda yang baru juga capek Saat sedang mengejar Xiongnu Tak memejamkan mati selama 2-3 hari di punggung kuda Sudah biasa Mengejarmu jauh lebih santai dari mengejar Xiongnu Bagaimana kau bisa mendengar kabar dengan begitu cepat? Jangan lupa Sekarang kau masih berada dalam wilayah Hon Di sekitar Heksi banyak markas tentara Paman Xiongn mengirim orang untuk mengantarkan surat yang kau tulis dengan sangat cepat Malam itu juga sudah berada dalam tanganku Tapi perlu sedikit waktu untuk menemukan jejakmu Kalau tidak, masa perlu 3 hari? Sialan Ternyata Hanggu tak menurutiku Ia tak memakimu Tapi kau masih punya muka untuk memakinya Seorang jenderal yang tiba-tiba kabur ketika sedang memimpin pasukan bisa dihukum mati Aku capek, dengan bandel aku mengubah topik pembicaraan Tidurlah sebentar Besok kau akan dapat menebus kekurangan tidurmu Sambil berbicara, ia bergeser sehingga posisi bersandarku lebih nyaman Seperti ini tak enak Aku tak bisa tidur Kau belum terlalu capek Kalau benar-benar capek Sambil memacu kuda juga bisa tidur Kau bisa tidur dalam keadaan seperti ini ya Sekarang kau tak akan tidur Tak akan Bagus kalau begitu Masa bodoh kalau kau sendiri jatuh Tapi jangan buat aku terluka Tidurlah dengan tenang nada suaranya hambar Tak mengandung rasa kesal atau marah Aku mendengus Walaupun terguncang-guncang dengan keras Ternyata aku dapat tidur dengan sesekali terbangun Malam masih gelap gulita Namun kami telah tiba di Longsi Setelah melemparkanku ke atas sehelai permadani Tanpa berkata apapun Huo Ku Bing pergi dengan wajah dingin Ai Ia masih marah Tubuhku terasa sakit Namun aku tak bisa mengasihani diri sendiri Dan segera mencari care untuk meloloskan diri Yang paling penting adalah melarikan diri dari pengawasan Huo Ku Bing Asalkan aku dapat masuk ke padang pasir Aku akan seperti sebutir pasir di tengah lautan pasir Tak peduli siapa dia Ia tak akan dapat menemukanku Aku berguling-guling di lantai Dan dengan susah payah berhasil mengeluarkan sepasang tanganku dari gulungan selimut Lalu membuka tali yang melilit pinggangku Sambil membawa selimut itu Aku mencari-cari di seluruh ruangan Namun nampaknya tak ada sehelai pakaian pun yang dapat ku pakai Tak heran Ia berani meninggalkanku di sini begitu saja Ketika aku sedang mempelajari ruangan itu sambil melompat-lompat seperti seekor kelinci Huo Ku Bing menyingkap tirai dan masuk Nampaknya ia baru saja mandi dan telah berganti baju Ia masih memakai baju hitam Namun warna gelap yang dipakainya itu justru membuatnya nampak gagah dan luar biasa tampan Apakah orang ini terbuat dari besi? Pulang pergi long si Jingzhou tapi sama sekali tak nampak lelah Aku menatapnya dengan tajam dan bertanya Apakah wakan memberiku pakaian ganti atau tidak? Ia melemparkan buntalan dalam genggamannya ke bangku Lalu berbalik dan keluar tanpa berkata apa-apa Kenapa sehelai jubah panjang lelaki berwarna hitam? Bahkan kain putih pengikat dadap pun tersedia Pikirku dengan kesal, ternyata ia penuh pengertian Walaupun aku tak ingin memakainya Namun lebih baik ada pakaian untuk dipakai daripada tak ada sama sekali Maka dengan tak berdaya aku menghela nafas Lalu mulai memakainya Ini adalah untuk pertama kalinya aku memakai pakaian pria Tapi aku berhasil memakainya dengan benar Setelah memakai ikat pinggang kulit Aku berputar-putar dengan puas diri Aku merasa diriku nampak gagah Huo Kubing yang baru saja menyingkapkan tirai tertawa mengejek Sisi rambut dulu baru jadi sitampan Saat itu aku baru sadar bahwa rambutku masih tergerai lepas Walaupun aku dapat membuat kepangan yang indah Namun aku belum pernah memakai gaya rambut pria Setelah berusaha beberapa saat Aku masih tak dapat membuatnya Seulas senyum sinis muncul di bibir Huo Kubing yang selama itu duduk di belakangku dan menontonku Dengan kesal aku memukul bayangannya dicermin dengan sisir Aku tak berani memukul orangnya Maka memukul bayangannya cukup untuk melampiaskan kemarahanku Sekonyong-konyong, ia merampas sisir dari genggamanku Aku baru saja hendak bertanya kenapa ia merampas sisirku Tapi ia sudah mengenggam rambutku dan mengurai sanggul tinggi yang kubuat Lalu dengan lembut dan perlahan, ia menyisir rambutku Ketika melihat bayangan kami berdua dicermin Tak nyana, pemandangan yang kulihat nampak sudah akrab denganku Bertahun-tahun yang silam Seorang lelaki yang amat mencintaiku pun pernah menyisir rambutku dengan seksama dan mengajariku Membuat kepangan Hidungku terasa pedih, air mata pun tiba-tiba berlinangan di mataku Aku cepat-cepat memandang ke bawah, menatap lantai Aku membiarkannya mengelung rambutku Lalu mengikatnya dengan sebuah ikat kepala berhiaskan batu jasper Masih ada sedikit waktu Aku akan mengajakmu berjalan-jalan di longsi dan makan-makan Setelah selesai berbicara dengan hambar Tanpa menunggu persetujuanku, ia bangkit dan berjalan keluar Apa masakan juru masak pasukan tak enak? Juru masakku terhitung salah satu juru masak terbaik di istana Tapi makanan khas siu kesukaanmu bukan keahliannya Aku baru berjalan beberapa langkah Tapi tiba-tiba mencengkeram lengannya Apa ligan ada di markas ini? Huo Ku Bing menatapku dengan tajam untuk beberapa saat Tak ada Aku merasa lega dan melepaskan lengannya Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan terhadap ligan? Dengan tegas aku menjawab, tak ada Memangnya dosa apa yang dapat kulakukan? Pandangan matuh Huo Ku Bing menyapu wajahku untuk beberapa saat Ia tak lagi bertanya-tanya Sambil berjalan, diam-diam aku menghafalkan keadaan dalam markas Huo Ku Bing berkata dengan asal, kau begitu bersemangat Lebih baik kau memikirkan kau ingin makan apa Kalau besok pagi setelah bangun tidur aku tak bisa menemukanmu Aku akan memerintah semua prajurit di bawah komandoku untuk mengubah ransum mereka menjadi daging serigala Dan menghimbau semua negara diksiu untuk menjamu pasukan hon dengan daging serigala Dengan geram aku berkata, coba kalau kau berani dengan hambar Ia berkata, kau cobalah Dengan penuh kebencian aku memandangnya Namun ia tersenyum dengan acuh tak acuh Lalu melangkah ke depan Aku tak bergeming Dengan geram memandang punggungnya Jarak di antara kami semakin jauh Namun ia sama sekali tak berpaling Akan tetapi langkahnya sedikit melambat Saat itu fajar menyingsing Angin musim semi bertiup lembut Sinar mentari terasa hangat Namun sosok-sosok berbaju hitam yang berjalan di antaranya nampak janggal di tengah pemandangan musim semi itu Membuat suasana menjadi muram Hatiku sedikit melembut Aku berlari mengejarnya Walaupun mendengar suara langkah kakiku Ia yang masih mengenakan baju hitam tak berpaling Namun dalam sekejap meti sosoknya melebur dalam sinar mentari musim semi yang hangat Walaupun aku setengah kepala lebih pendek dari Huo Ku Bing Namun aku lebih tinggi dari kebanyakan orang di jalan Mereka memuji kami sebagai pria-pria anggun Mungkin karena wajah tersenyumku yang kontras dengan wajah Huo Ku Bing yang dingin Ketika kami berjalan Pandangan kaum wanita terpaku Padaku Sambil tersenyum aku menyambut tatapan matu mereka Para wanita tua memandangku dengan ramah Sedangkan para wanita muda dengan jengah menghindari pandangan mataku Di sepanjang jalan, aku merasa sangat senang Kalau penduduk jangan bersifat terbuka Penduduk siuh berani dan lugas Ketika seorang gadis penjual bunga menaruh bunga persik dalam pelukanku Para pejalan kaki tertawa Bahkan ada seorang lelaki berkata sambil bergurau Bunga apa yang mekar di bulan tiga? Bunga aprikot dan persik mekar di bulan tiga Gadis-gadis pun berlomba-lomba menghadiahkan bunga persik Aku baru saja hendak menutupi senyumku dengan tangan Namun mendadak sadar bahwa aku sedang berpura-pura menjadi seorang pria Maka aku cepat-cepat menegakkan tubuhku Dan menjura pada si gadis penjual bunga sambil memegang bunga persik itu Huo Ku Bing yang terus berwajah dingin Melemparkan beberapa keping perak Yang nilainya cukup untuk membeli beberapa batang pohon persik Ke arah si gadis penjual bunga Namun gadis itu memandangnya dengan kesal dan mengembalikan uang itu kepadanya Siapa yang mau uangmu? Aku menghadiahkannya untuk tuan muda ini Mungkin Huo Ku Bing baru untuk pertama kalinya bertemu dengan seseorang yang mengembalikan uangnya dengan kesal Kerumunan orang di jalan itu bersorak-sorai Melihat pakaian tuan muda Nampaknya tuan muda datang dari jangan Kau terlalu memandang rendah kami orang siu Orang yang tadi menyanyi pun kembali menyanyikan sebuah lagu lucu Bunga apa yang mekar di bulan 4? Di bulan 4 bunga patma mekar Bunga patma mekar dan wanginya tercium di mana-mana Si gadis kecil suka orangnya bukan uangnya Semua orang tertawa terbahak-bahak Si gadis penjual bunga menatap Seng penyanyi dengan jengah bercampur kesal Aku kembali menghormat pada si gadis penjual bunga sambil tersenyum Lalu menarik Huo Ku Bing dan cepat-cepat berlalu Setelah melewati beberapa rumah Aku menemukan sebuah kedai yang bersih Maka aku pun menarik Huo Ku Bing ke depan kedai itu Sambil tersenyum aku berkata pada penjual meyang berusia 40 tahun lebih itu Mohon Jie Jie buatkan dua mangkuk meikan Ia tertegun untuk beberapa saat Memandang kesekelilingnya Lalu memutuskan bahwa ialah yang sedang dipanggil Ia pun tersenyum bagai bunga yang mekar dan nampak lebih muda 10 tahun Aku memberikan bunga persik di tanganku kepada Seng Kakak Seraya mendoakan agar dagangannya hari ini seramai bunga yang semarak itu Sambil tersenyum ia menerima bunga itu Lalu menancapkannya di sanggulnya Semasa muda aku paling suka memakai bunga persik sebagai tusuk konde Sudah lama sekali tak ada yang memberiku bunga Dan aku juga sudah lama sekali tak memakai tusuk konde Setelah selesai makan Uang perak Huo Ku Bing belum berkurang juga karena Seng penjual meyak berkata Aku cocok dengan adik ini Dua mangkuk mie ini hadiah dari Jie Jie Sejak keluar dari markas Di sepanjang jalan Huo Ku Bing bermuka tembok dan tak pernah berkata apa-apa Tapi sekarang ia tiba-tiba menggeleng dan tersenyum Aku tak tahu kalau kau pandai makan dengan cuma-cuma Sambil tersenyum dengan puas diri aku memandangnya Kau sangat pandai menyamar menjadi seorang pria Kera berjalanmu sama sekali tak seperti perempuan Aku dapat menempatkanmu di markas tanpa khawatir sebagai pengawal pribadiku Hah! Kau berhati-hatilah sedikit Kalau kau membuatku marah aku akan berubah menjadi pembunuh Kataku dengan setengah bercanda Apakah Longsi mengasyikan asik sekali? Kalau mengasyikan berarti kita tak datang dengan sia-sia Jangan marah lagi, ia Dengan agak tak berdaya aku berkata Aku punya kaki Kalau ingin pergi akhirnya aku akan pergi juga Memangnya berapa lama kau dapat menahanku? Setelah terdiam untuk beberapa lama ia berkata Sampai kau putus asa dan memilih untuk tak pergi Atau sampai aku putus Asa, saat itu mungkin aku akan membebaskanmu Aku hendak berbicara namun ia kembali berkata Tapi mungkin juga aku tak akan membebaskanmu Dengan kesal aku menghentakan kakeku Mendadak aku mengibaskan lengan bajuku dan menutupi wajahku Di sepanjang jalan aku tak menghiraukannya lagi Seorang hau yang wajahnya penuh debu menjual pisau di tepi jalan Tempat itu sudah jauh dari jalanan yang ramai Sangat sepi Ia pun tak berteriak menawarkan dagangannya Hanya berjaga di depan kiosnya saja Sehingga usahanya semakin sepi Sebenarnya aku telah melewatinya Tapi mataku tertarik pada mainan di kiosnya Aku pun segera berbalik dan berjalan ke arahnya Begitu melihatku memandangi pisau-pisaunya Tanpa berkata apa-apa ia menaruh beberapa pisau yang menurutnya bagus di hadapanku Aku mengambil sebilah pisau yang unik bentuknya Setelah memungut dan memperhatikannya dengan seksama Ternyata pisau itu persis dengan pisau mainanku saat kecil Dari mana kau mendapatkan pisau ini? Dengan terbata-bata, orang hu itu memberi penjelasan dalam bahasa Han Garis besarnya adalah bahwa ia membelinya dari orang lain Dan orang lain itu pun membelinya dari seorang lain lagi Aku menghela nafas dengan pelan Bertahun-tahun yang silam Di tengah kekacauan saat itu Entah pengawal mana yang Menyelundupkan pisau itu keluar istana Dan setelah itu selama bertahun-tahun entah berapa kali ia berpindah tangan Aku mau pisau ini Berapa harganya? Orang hu itu menunjuk pisau dalam genggamanku Lalu menunjuk pisau-pisau di kiosnya Dengan terbata-bata ia berkata Pisau ini tidak bagus Pisau ini bagus Aku menoleh ke arah wokubing Ia melemparkan setahil lemas ke arah orang hu itu Wajah orang hu itu nampak gelisah Ia cepat-cepat berkata Terlalu banyak Aku berkata Pisau itu harganya jauh lebih tinggi Simpanlah uangnya Orang biasa kalau melihat pisau ini Akan melihat bahwa Walaupun bentuknya unik dan hiasannya indah Metap pisaunya tak tajam Seakan hanya untuk dipakai perempuan Mereka tak tahu bahwa Ongkos pembuatan pisau ini amat mahal Saat itu putra mahkota Xiongnu Secara khusus mengundang lempu terbaik Di seluruh Xiu Serta gurun utara dan gurun selatan Setelah berusaha keras Ia baru dapat membuat pisau ini Aku membuka sebuah alat yang ditanam Di dalam gagang pisau itu Seraya memikirkan peristiwa Yang menimpa diriku kemarin malam Aku menunggak memandang huo kubing Lalu berteriak keras-keras Coba lihat apakah kau akan punya kesempatan Untuk menganiayaku Aku pun mengangkat pisau itu Dan menikamkannya ke jantungku sendiri Orang huo yang berada di sampingku Berteriak kaget Dalam sekejap mata wajah huo kubing Menjadi pucat pasi Dengan panik ia menariku Namun ia sudah terlambat selangkah Seluruh mata pisau telah masuk ke dadaku Ia hanya sempat menyambut tubuhku Yang terkulai lemas Aku memandangnya sambil memicinkan mata Tadinya aku masih ingin berpura-pura Untuk mengodanya Tapi tangannya Bahkan sekujur tubuhnya gemetaran Dan tak nyana hal ini Membuat hatiku pedih Aku segera berdiri tegak Sambil tertawa terkekeh-kekeh Aku menarik keluar pisau itu Lalu menekan ujung pisau Keras-keras dengan tanganku Seluruh mata pisau pun tertarik Masuk ke dalam gagang pisau Apa kau ini bodoh? Kau bukannya sudah pernah membunuh orang Kalau pisau menusuk dada Bagaimana bisa tak ada setitik darah pun mengalir? Untuk beberapa saat ia memandangku dengan tertegun Lalu tiba-tiba meraung Aku benar-benar bodoh Ia mengibaskan lengan bajunya Lalu pergi dengan langkah-langkah lebar Aku cepat-cepat mengejarnya Jangan marah Barusan ini sifat nakalku muncul Dan aku ingin bergurau denganmu Huo Ku Bing tak berkata apa-apa Hanya terus berjalan dengan cepat Aku terus menempel di sisinya Dan tak henti-hentinya minta maaf Namun ia sama sekali tak menghiraukanku Kalau ia tak panik karena mengkhawatirkanku Dengan pengalamannya di medan perang Mana mungkin ia tak tahu Bahwa aku sedang bercanda Aku kembali teringat akan wajahnya Yang pucat pasit tadi Dan merasa bersalah Dengan lembut aku berkata Aku tahu kau tak marah Karena aku bercanda denganmu Kau marah karena aku mempertaruhkannya Waku sendiri untuk bercanda Bagaimana kalau pisau itu Tak bekerja sesuai dengan keinginanku Aku menghela napas panjang Pisau ini adalah hadiah Dari seorang kawan Mike Ketika aku kecil Aku menggunakannya untuk menakut-nakuti adai Bagaimana aku bisa tak mengenalinya Di dalam gagang pisau ada sebuah alat Yang dapat mengeluarkan darah palsu Saat mata pisau tertarik Darah akan mengucur Persis seperti darah asli Barusan ini ketika melihat pisau ini Pikiranku penuh kenangan masa kecil Dan wataku saat itu yang suka berbuat onar pun muncul Tak nyana setelah bertahun-tahun Aku dapat membeli kembali mainan masa kecilku Mungkin karena untuk pertama kalinya mendengarku Mengungkit masa silamku Wajah Woku Bing menjadi jauh lebih santai Kau punya ayah Aku mempermainkan pisau dalam genggamanku Masa begitu lahir aku langsung menjadi seperti ini Tentu saja aku punya ayah yang mengajarku Huo Kubing terdiam untuk beberapa saat Lalu berkata dengan hambar Punya ayah atau tidak sama saja Tentunya ia sedang berpikir tentang ayah kandungnya Huo Zongru Bertahun-tahun yang silam Huo Zongru berhubungan gelap dengan Wei Saur Sehingga dirinya terlahir Namun Huo Zongru tak mau menikahi Wei Saur Dan menikahi orang lain Oleh karenanya Huo Kubing tak pernah mempunyai seorang ayah Sampai Wei Zifu menjadi permaisuri Li Uche baru menikahkan Wei Saur dengan Chen Seng Sehingga ia menjadi nyonya Chen dan Huo Kubing pun mempunyai ayah tiri Begitu memikirkan hal ini Aku segera mengalihkan pokok pembicaraan dan berbicara dengan tak tentu arah Tentang berbagai hal yang tak ada hubungannya dengan masalah itu Tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempap pisau itu Tentang bagaimana permata yang menghiasi pisau itu adalah permata kesukaanku Sampai ekspresi muram di wajahnya itu menghilang Hatiku baru terasa lega Setelah kembali ke markas Ia bertanya padaku Kau mau tidur lagi? Aku menggeleng-geleng Sekarang tak lelah Aku tak mau tidur Ia mengajakku ke istal kuda Lalu menyuruh seorang prajurit berusia sekitar 15 tahun membawa seekor kuda Walaupun usia Litsyang masih muda Namun kepandayan menunggang kudanya sangat baik Belajarlah menunggang kuda dengannya secepatnya Aku mengerutkan dahiku Tak mau Ia pun mengerutkan dahinya dan memandangku tanpa berkata apa-apa Suara genderang terdengar bergemuruh Namun ia masih memandangiku tanpa berkata apa-apa Aku sama sekali tak menghindari pandangan matanya Suara genderang perlahan-lahan menjadi semakin cepat Tiba-tiba ia menghela nafas Dengan pelan Lalu tanpa berkata apa-apa menaiki kuda itu dan memacunya Dengan kebingungan aku memandang Litsyang Kenapa dia kabur? Litsyang heran karena aku berada di markas tentara Namun makna suara genderang pun aku tak paham General hendak memeriksa barisan tentara Kurasa tiga atau empat hari lagi pasukan akan berangkat menyerang Xiong Nung Aku mengerutkan hidungku Lalu mengibaskan lengan bajuku Hendak pergi Namun Litsyang cepat-cepat menghalangiku General memerintahku untuk mengajarimu menunggang kuda Aku tak mau belajar Sambil berbicara aku memutarinya dan terus berjalan Namun Litsyang mencengkeram lenganku erat-erat Kau harus mau belajar Kalau kau tak belajar aku tak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan general padaku Aku mengulirkan mataku Kalau tak bisa menyelesaikan tugas memangnya Kenapa? Apa hubungannya denganku? Karena cemas, butir-butir keringat muncul di ujung hidung Litsyang Kalau tak bisa menyelesaikan tugas, kesan general terhadapku akan jelek Dan aku tak akan dapat secepatnya maju ke medan perang dan membunuh bangsa Xiong Nung Aku mendengus, hendak mengibaskan tangannya Namun tak nyana, tenaga tangannya kuat Aku mengerahkan empat bagian tenagaku namun ternyata masih tak dapat melepaskan diri Dengan wajah cemas Litsyang memohon Kenapa kau tak bisa menunggang kuda? Orang Xiongnu semua sangat ganas Kalau kau tak bisa menunggang kuda Kalau terjadi sesuatu yang tak terduga kau akan berada dalam bahaya besar Dan akan membebani seluruh pasukan Hatiku terkesiap Tanganku yang baru saja hendak memukul lehernya langsung berhenti bergerak Kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu Orang pertama yang terbebani adalah Wokubing Umurmu masih muda Kenapa kau tak membantu ayah ibumu di rumah? Untuk apa kau lari ke markas tentara? Wajah Litsyang langsung berubah Matanya nampak agak basah Namun suaranya dingin dan keras bagai mata pedang Musim gugur tahun lalu Bangsak Xiongnu masuk ke Yanmen Guan dan membuat onar Ayah, ibu dan kakak semua sudah dibunuh Bangsak Xiongnu Aku terdiam untuk beberapa saat Lalu menepuk-nepuk bahunya Ksiao Sifu, ayo belajar menunggang kuda Tapi ingat, kau tak boleh bersikap tak sabar padaku Tak boleh menertawakanku Dan terlebih lagi tak boleh mengatai ku bodoh Kalau tidak, awas kepalanku Sambil mengusap-usap matanya Litsyang mengangguk-angguk sambil tersenyum Aku berlatih sejak pagi hari hingga hari gelap Kecuali saat beristirahat Saat makan siang Aku terus-menerus melompat naik dan turun punggung kuda Saat mulai berlatih Litsyang masih terus-menerus memujiku Jin Dage Wajahmu halus tapi watakmu cukup keras Perlahan-lahan Pandangan match Litsyang yang penuh kekaguman Berubah menjadi memuja Dari memuja berubah menjadi terkejut Lalu dari terkejut berubah menjadi ketakutan Sampai akhirnya dengan tersedus Dan ia mohon agar aku tak usah menunggang kuda lagi Dengan terpincang-pincang aku berjalan masuk ke markas Huo Ku Bing sedang mempelajari peta kulit domba Di bawah cahaya lentera Melihat tampangku yang tak keruan Ia mengerutkan dahinya dan memandang ke arah Litsyang Wajah Litsyang nampak amat kesal Ia memandangku seakan memandang orang gila Lalu dengan terperinci melaporkan kemajuanku Dalam menunggang kuda Setelah selesai mendengarnya Seulas senyum perlahan-lahan muncul di bibirnya Setelah itu ia memerintah Litsyang Agar menyuruh orang menyiapkan peralatan mandi Begitu Litsyang keluar dari ruangan itu Aku langsung berbaring di atas bangku Seluruh tulang belulangku benar-benar Seakan tercerai berai Tubuhku barusan ini begitu lemas Sehingga aku ingin langsung berbaring di lantai saja Huo Ku Bing duduk di sisiku Lalu menyentuh memar di wajahku Sakit, ya? Aku memejamkan mataku Lalu mendengus dengan dingin Coba jatuh dari kuda puluhan kali Nanti kau akan tahu sakitnya Berbalik dan menelungku Untuk apa? Kalau baru mulai belajar menunggang kuda Pinggang dan punggung mudah pegal Aku akan membantumu memijatnya Aku berpikir sejenak Lalu berbalik dan menelungku Jangan keras-keras Karena jatuh bahu kiriku agak sakit Sambil dengan lembut memijat punggungku Ia berkata Belajar menunggang kuda harus perlahan-lahan Kenapa kau begitu tak sabaran? Melihat sikapmu ini Sepertinya kau ingin dalam sehari langsung mahir berkuda Aku mendengus dan berkata Siapa yang tadi pagi menyuruhku cepat-cepat mempelajarinya? Kukira kalau aku tak berkata demikian kau tak akan belajar dengan sungguh-sungguh Aku mendengus Lalu tak berkata apa-apa lagi Ia berkata Besok pagi pasukan akan berangkat Dengan terkejut aku duduk Lalu berpaling memandangnya Besok pagi sudah pergi Aku baru dapat mencongklang Belum bisa berputar dan berhenti Selain itu Kalau tak hati-hati aku masih terjatuh Tapi, tapi kalau berusaha keras aku akan berhasil Nanti aku akan mengikat diriku sendiri di punggung kuda Coba lihat apakah ia dapat menjatuhkanku atau tidak Huo Ku Bing tertawa dan berkata Kenapa kau sinting begini? Aku belum pernah mendengar ada orang belajar menunggang kuda seperti itu Baru belajar sehari Tapi kau sudah berani berkata bahwa kau bisa mencongklang Kau mengandalkan ilmu silatmu yang tinggi sehingga tak mati kalau jatuh Oleh karenanya kau membiarkan kuda itu lari dengan liar Tapi kalau aku membiarkanmu ikut dalam pasukan Mau tak mau kau akan mengacaukan seluruh pasukan Kau tak usah ikut aku Belajarlah dengan perlahan di markas Aku memandangnya dengan bimbang untuk beberapa saat Lalu kembali menelungkup di bangku Kau tak takut aku akan kabur Sebelum ia sempat menjawab Di luar terdengar seorang prajurit melapor Jenderal, peralatan mandi sudah siap Tanpa bergerak Huo Ku Bing memerintahnya Bawa masuk Melihatnya tak memperdulikan wibawanya sebagai seorang jenderal Aku juga malas memperdulikan aturan sopan santun Maka aku tetap berbaring di bangku Begitu pandangan mata para prajurit yang membawa masuk peralatan mandi menyapu ke arahku Mereka langsung mengalihkan pandangan mat mereka Sambil menunduk mereka mengotong air panas dan bak mandi itu ke ruangan dalam Mandilah dahulu Di markas tentara tak ada gadis pelayan Hanya seadanya saja Tapi kalau kau berkenan Hamba bersedia melayanimu Huo Ku Bing menarikku hingga bangkit Aku mendengus dengan dingin Berjalan dengan terhuyung-huyung ke ruangan dalam Lalu menurunkan tirai untuk menutupi pintu YUR, apakah akhir-akhir ini mulutmu bermasalah? Sambil menanggalkan baju Aku bertanya, bermasalah bagaimana? Kulihat kalau menjawab Hidungmu sering mendengus-dengus seperti hewan ternak Hah aku merayap masuk ke dalam bak mandi Malas berdebat dengannya Di luar ia tertawa Kalau kau mendengus-dengus lagi Setelah ini kau akan ku panggil babi kecil Di dalam bak mandi rasanya nyaman Aku pun memejamkan mata Tulang belulangku yang seakan tercerai Berai pun perlahan-lahan bersatu kembali YUR, tunggu aku pulang di markas Kali ini aku akan berusaha kembali lebih cepat Paling cepat beberapa hari Dan paling lambat belasan hari Aku tak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama Aku diam seribu bahasa Ia menunggu sebentar Lalu kembali berkata Kabarnya daging serigala sangat tak enak Aku juga tak ingin makan makanan yang tak enak dimakan Aku mendengus keras-keras Karena kau diam-diam sudah punya rencana Kenapa kau bersikap munafik Dengan berpura-pura minta bantuanku Ia baru saja memanggil YUR Koman namun di luar seorang Prajurit telah melapor Jenderal, ada orang yang mengantarkan sangkar merpati Dua ekor merpati dan sebuah buntalan Seketika itu juga Aku membuka mataku lebar-lebar Mereka berdua akhirnya sampai juga Jenderal, semua barang dari penginapan sudah berada di sini Sejak kemarin malam kedua merpati ini tak mau makan dan minum Ketika kami memaksa mereka makan Mereka mematuk kami dengan ganas Oleh karenanya kami tak bisa memberi mereka makan Mereka berdua, kenapa begitu bandel? Begitu mendengar tentang hal itu Aku tak bisa menikmati air panas lagi Dan cepat-cepat mandi dengan asal Karena ingin segera melihat mereka Huo Kubing berkata Tak apa-apa, begitu melihat majikan mereka Mereka tak akan bersedih lagi Jenderal, ada satu hal lagi Ketika kami meninggalkan penginapan itu Ada orang yang sedang bertanya tentang Ke mana perginya Nona yang menginap di kamar nomor dua Suaranya mendadak menjadi amat pelan Aku sedang mengeringkan tubuh dengan handuk Aku berusaha mendengarkannya Namun hanya mendengar suara yang amat pelan Akan tetapi tak bisa memahaminya Begitu mendengar suara langkah kaki keluar dari ruangan itu Aku langsung berlari keluar Ksiao Tao, Ksiao Kian, Ksiao Yeu ada di sini Begitu mendengar suaraku Ksiao Tao dan Ksiao Kian yang sedang mendekam di dalam sangkar Langsung berdiri Aku membuka sangkar itu dan membiarkan mereka berdua keluar Tempat makanan dan air dalam sangkar itu terisi penuh Aku menuang Biji-bijian di telapak tanganku Ksiao Tao langsung mematuknya Namun Ksiao Kian hanya berpaling memandangiku saja Seakan ingin tahu kenapa aku begitu lama meninggalkan mereka Untuk memujuk mereka Aku menaruh tempat air di hadapan mereka Minumlah dulu Kali ini kalian jangan menyalahkanku Salahkan dia Aku melirik Kuo Kubing Mungkin Ksiao Kian sedikit mengerti perkataanku Ia tak lagi menatapku dengan sepasang matanya yang merah Ia mengibaskan sayapnya lalu dengan santai minum air Hingga di samping telapaku dan mulai makan biji-bijian Kuo Kubing melangkah ke sampingku dan berjongkok Menonton mereka makan Tak nyana Kedua merpati ini lebih keras kepala dari banyak manusia Mereka lebih suka kelaparan daripada makan dari tangan orang lain Dengan lembut aku merapikan bulu-bulu Ksiao Kian Lalu tersenyum dan berkata Tentu saja di kolong langit ini hanya aku dan Jiu Aku tergagap-gagap Perkataanku tertahan di Tenggorokan Aku menarik napas panjang Lalu memaksa diriku untuk tersenyum dan kembali berbicara seakan tak ada apa-apa Mereka hanya mengenaliku Sama sekali tak akan makan dari tangan orang lain Kuharap senyumku nampak alami Seakan aku telah melupakan segalanya Akan tetapi ternyata aku sama sekali tak dapat melakukannya Karena senyumku lebih jelek dari tangis Lebih baik aku tak usah tersenyum lagi Dan hanya memperhatikan Ksiao Kian dan Ksiao Tao makan Huo Kubing mendadak bangkit Berjalan ke depan meja Lalu melihat peta sambil menunduk Untuk beberapa saat aku terpana Lalu tiba-tiba teringat akan sesuatu yang baru saja terjadi Aku pun berpaling dan bertanya Barusan ini ku dengar orang yang mengantar buntalanku Berkata bahwa ada orang yang bertanya tentang diriku Ada apa sebenarnya? Huo Kubing mengambar gambar di atas peta Seakan tak mendengarku Setelah aku bertanya sekali lagi Ia baru menjawab dengan asal tanpa mengangkat kepala Kau tiba-tiba lenyap tanpa kabar Tapi kusir keretamu itu berusaha cukup keras untuk mencarimu Sampai membuat keributan di kantor pejabat setempat Tak bisa ditenangkan Orang-orang di sekitarmu itu kenapa? Bahkan kusir kereta yang cuma kebetulan menempuh perjalanan bersamamu juga terus menempuhmu Aku merasa terharu, kau jangan menganiayanya, paman itu benar-benar baik Huo Kubing mendengus, pasti dia lemah lembut, tak bisa berkelahi Aku mendengus dan tertawa, bukankah siasat yang kau dan Kaisar seharian rencanakan juga lembut dan keras? Dengan kekuatan mengetarkan Ksiongnu? Dengan kelembutan memecah belah Ksiongnu? Ksiao Tao dan Ksiao Kian sudah makan dan minum hingga kinyang Mereka bermesraan di samping tanganku, lalu dengan perlahan masuk ke dalam sangkar untuk beristirahat Aku bangkit dan memandang Huo Kubing, kemarin kau tak beristirahat dan besok kau harus berangkat pagi-pagi, kau tak tidur? Ia melemparkan kuas tulisnya, mengulek dan berkata, aku memang harus tidur dengan nyenyak, kalau tidak, setelah perang ini selesai, aku baru dapat tidur dengan tenang Aku menguap sambil menutupi mulutku, aku tidur di mana? Ia mengangkat dagunya, menunjuk ke arah ruangan dalam, kau tidur di dalam, aku tidur di luar Ia menyuruh orang membereskan ruangan itu, lalu kami masing-masing pergi tidur Saat berbaring di ranjang aku masih memikirkan segala kejadian menakjubkan yang terjadi sejak kemarin malam hingga saat ini Dan juga merencanakan apa yang harus ku lakukan setelah ini Tapi aku terlalu lelah, begitu kepalaku menyentuh bantal, aku langsung masuk ke alam mimpi Ketika sedang tidur nyenyak, aku merasa bahwa ada seseorang di samping ranjang Hatiku terkesiap dan aku langsung terbangun, seketika itu juga aku sadar siapa dia Aku berbalik, dan dengan wajah menghadap keluar, tanpa membuka mata Aku berkata, pukul berapa ini? Kau sudah akan berangkat? Hari belum juga terang Ia berkata dengan lirih, aku pergi dulu Di tengah kegelapan, wajahnya semakin lama semakin dekat denganku Aku dapat merasakan napasnya yang hangat Jantungku berdegup makin kencang, dan aku semakin tak berani membuka mata lagi Sehingga aku hanya memejamkan mata, berpura-pura mengantuk Kalau ada apa-apa, minta Lee Chang membantumu Dalam belajar menunggang kuda yang paling penting kau harus sabar Berusahalah untuk tetap berada di markas Kalau kau benar-benar bosan, kau boleh datang ke pasar untuk bermain bersama nona-nona di sana Tapi ingat, kau harus selalu memakai pakaian lelaki Dengan pelan aku menghela nafas, ia pun tak berkata apa-apa lagi dan hanya memandangiku Beberapa saat kemudian, dengan lembut ia mengelus kepalaku, aku pergi dulu Ia berdiri, lalu berjalan keluar dengan langkah-langkah lebar Mau tak mau aku berseru, huo ku bing ia berpaling memandangku Aku duduk di ranjang dan berkata, kau harus selalu berhati-hati Di tengah kegelapan nampak seulas senyum yang secemerlang mentari, pasti Litsyang nampak lesu, mulutnya tak henti-hentinya mengumam pada dirinya sendiri Kenapa begitu berkata akan berangkat, pasukan langsung berangkat? Begitu aku sampai di markas, markas sudah kosong melompong Kulihat bahwa ia sedang tak ingin mengajarku berkuda, maka aku berlatih sendiri Kali ini aku bersikap sabar, dengan perlahan aku berkenalan dengan seng kuda dan mencongklang dengan perlahan, sampai aku tak terjatuh lagi Sampai tengah hari, Litsyang masih duduk sambil termenung dengan wajah sedih Aku melompat turun dari punggung kuda, berjalan ke sisi Litsyang dan menggodanya agar ia mau berbicara Namun ia masih bersedih dan hanya menjawab satu dari sepuluh pertanyaanku dengan asal Apakah kau harus membalas dendam? Litsyang mengangguk dengan sikap bersungguh-sungguh Kalau aku tak membunuh beberapa orang ksiongnya untuk menghibur arwah ayah, ibu dan kakak di surga Seumur hidupku ini aku tak berguna, aku harus Koma matanya nampak basah Aku harus membalas dendam Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat Lagi-lagi seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian alihahnya Ksia Osifu, kalau kita menjajal kepandaian dan dalam Seratus jurus kau tak kalah Aku akan mohon pada jenderal untuk mengajakmu kalau ia berperang melawan bangsek Xiongnu lagi Litsyang mengangkat kepalanya dan memandangku Seorang lelaki harus menepati janjinya, bukan? Dengan sikap bersungguh-sungguh aku mengangguk, Litsyang segera bangkit Lalu menghunus pedang yang tergantung di pinggangnya Dengan asal aku membuat kuda-kuda, lalu berseru Memangnya bangsek Xiongnu mau menunggumu menyerang mereka sambil berseru keras-keras Ia segera menebas ke arahku Kalau ilmu silatku digunakan untuk bertanding atau berlatih Kemungkinan besar aku akan kalah, namun dalam pertarungan hidup dan mati Musuhkulah yang kemungkinan besar akan mati Kawanan serigala tak mengenal olahraga untuk memperkuat tubuh Hanya mempunyai keahlian membunuh mangsa Semua jurus yang kumiliki hanya untuk membunuh musuh Setiap jurusnya ganas, harus dapat membunuh musuh dengan mengeluarkan tenaga sesedikit mungkin Oleh karenanya aku belum pernah benar-benar menggunakan kungfuku Ini adalah untuk pertama kalinya aku benar-benar menyerang seseorang Pada mulanya Lichang masih terlalu berhati-hati Setelah beberapa jurus, tangannya yang memegang pedang hampir saja patah terkena pukulanku Sedangkan aku berkedip saja tidak Setelah itu ia tak berani menahan diri lagi dan menyerangku dengan jurus-jurus yang ganas Di jurus kelima puluh satu, aku melompat untuk menghindari tebasan pedang yang ditujukan untukku Lalu sepasang jariku menggunakan kesempatan itu Untuk menusuk matanya, ia mendungak sambil dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan Namun kakiku menendang pergelangan tangannya, sehingga pedangnya terlepas dan melayang Aku bertepuk tangan dan dengan gesit mendarat di tanah, sambil memandang Lichang yang setengah berlutut di tanah Aku berkata, aku cuma menambah tenaga sedikit saja, tapi kak sudah menyerah, Bang Seksionglu tak akan ragu menggunakan tenaga mereka Tanpa berkata apa-apa, Lichang memungut pedangnya, lalu langsung menebas ke arahku Aku tertawa, bocah ini boleh juga Dalam pertarungan hidup mati tak perlu sopan santun Dalam enam hari itu, selain berlatih berkuda, aku terus berlatih silat dengan Lichang Ia sangat bandel, pada suatu ketika aku memukul hidungnya Namun ia tak memperdulikan darah segar yang mengalir dari hidungnya dan air matu yang berlinangan di matanya Ia membuka matanya lebar-lebar dan menebas tujuh kali Tebasan terakhir berhasil merobek seluruh lengan bajuku Tapi sayangnya, ia hanya bertahan delapan puluh tujuh jurus saja Sambil berseru, bagus, aku menonjok hidungnya tanpa belas kesehan Setelah itu ia terhuyung-huyung, lalu ambruk Dalam enam hari yang pendek, bagai angin yang paling dasyat di padang pasir Huo Kubing memimpin pasukannya menggulung lima negara Xionglu Menumpas musuh, menangkap dan membunuh para bangsawan dan pejabat Menyerang musuh sejauh hampir seribuli dari Yan Zisan ke barat laut Membunuh Rajalan, Rajalu dan menawan Pangeran Hun Xie, Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Secara keseluruhan pasukannya membunuh lebih dari delapan puluh sembilan ribu orang Setelah perang ini, Yan Zisan, gunung terindah milik bangsa Xionglu Masuk ke dalam wilayah Hon Agung Wilayah dinasti Hon pun kembali berekspansi ke barat Pasukan berkuda kebanggaan bangsa Xionglu yang dapat menyerang dengan amat cepat Disapu bersih oleh serangan kilat seribuli Huo Kubing Begitu untuk pertama kalinya memimpin pasukan, Huo Kubing menimbulkan ketakutan besar di kalangan bangsa Xionglu Walaupun meraih kemenangan gemilang dalam pertempuran ini Namun korban amat besar, dari 10 ribu orang yang pergi berperang Hanya 3 ribu yang pulang hidup-hidup Akan tetapi ini adalah untuk pertama kalinya kecepatan pasukan berkuda Bangsa Han diadu dengan pasukan berkuda musuh Dan bangsa Han menang telak Ini adalah kemenangan pertama bangsa petani melawan bangsa pengembara di punggung kuda Mungkin di masa depan akan terjadi hal serupa Namun kejadian itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Aku duduk di dalam kamar Dari perkemahan di kejauhan terdengar sorak-sorai berkemandang Kali ini mereka telah meraih kemenangan besar Dan Kaisar tentu akan memberi hadiah besar pada seluruh pasukan Wajah semua orang yang pulang hidup-hidup pasti akan dihiasi senyum lebar Begitu suara pintu didorong hingga terbuka terdengar Huo Ku Bing telah berdiri di hadapanku Sekujur tubuhnya penuh debu Wajahnya nampak kelelahan Namun matanya penuh rasa Bahagia Sambil tersenyum aku bangkit Kukira kau akan minum arak kemenangan dulu Ia tak berkata apa-apa Hanya memandangiku dengan penuh kehangatan Aku menghindari pandangan matanya Berusaha sebisanya untuk bersikap hambar dan berkata Jangan-jangankah sudah tujuh hari penuh tak pernah turun dari punggung kuda Mandi dulu sana Ketika aku sedang berbicara Ia sudah ambruk ke atas ranjang Aku terkejut dan segera memapahnya Ia mengenggam tanganku dan mengumam Tak tahan lagi Kalaupun langit runtuh aku harus tidur dulu Setelah berbicara Suara dengkuran pun terdengar Aku berusaha menarik tanganku Namun tak dapat menariknya Di bawah sadar Ia malahan mengenggam tanganku lebih erat lagi Aku menghela nafas dengan pelan dan duduk di sampingnya Di balik jubah hitamnya nampak bercak-bercak merah Lengan bajunya pun koyak-koyak Di sekelilingnya tercium bau yang aneh Aku mencium-cium tubuhnya Bau keringat kuda bercampur darah pun menyeruak Aku segera mengerenyitkan hidungku untuk menghindarinya Setelah menyambar permadani dan menutupinya dengannya Aku memandanginya dengan merung Sejak mentari berada di atas kepala Sampai hari seluruhnya gelap Ia tidur seperti seekor babi mati Sama sekali tak bergerak Aku mengeraskan hati dan berusaha melepaskan pegangan tangannya Namun walaupun sedang berada di alam mimpi Ia masih dapat mengibaskan tanganku Sekarang aku benar-benar mempercayai perkataannya Bahwa ia dapat berkuda sambil tidur Melihat rupanya sekarang Nampaknya ia dapat membunuh musuh sambil tidur Akhirnya aku tak tahan lagi dan melihat ke lantai Di lantai terhampar sehelai permadani bulu domba yang tebal Maka aku pun berbaring di atasnya dan dengan asal menyelimuti diriku dengan ujung permadani itu Lalu memejamkan matu dan tidur Bau tak enak terus menyelimuti hidungku Dengan kepala pusing aku berpikir sejenak Lalu dengan meraba-raba mengambil sehelai sapu tangan yang telah diberi wangian dan menutupi wajahku dengannya Aku pun merasa lebih tenang dan tidur dengan nyenyak Ketika Huokubing mengambil sapu tangan yang menutupi wajahku Aku sudah bangun Mentari bersinar cemerlang Dan sebuah wajah tersenyum yang lebih gemilang lagi nampak di atas kepalaku Untuk sesaat aku tertegun dan menatapnya tanpa berkedip Lama sekali tak melihatku Apakah kau tak sedikitpun merasa rindu sebelah tangannya masih mengenggam tanganku Sedangkan yang sebelah lagi mengangkat sapu tangan Lalu mengelitik wajahku dengan ujungnya Aku mengayunkan tanganku untuk memukul pergi sapu tangan itu Begitu kau pulang aku harus tidur di lantai Gila kalau aku merindukanmu Ranjang ini begitu besar Kenapa kau tak tidur di atas saja Sambil berbicara ia hendak menarikku ke atas ranjang Sambil mendorongnya aku berkata Kau mimpi di siang bolong Ketika kami berdua sedang saling mendorong Kepalaku menyentuh bahunya Aku segera menutupi hidungku Kumohon padamu Cuon besar huwo Jangan bermain-main lagi Kau bau sekali Cepatlah mandi Kemarin aku harus mencium baumu semalaman Ia mengangkat lengannya dan mencium-ciumnya Bau, iya Kenapa aku tak bisa menciumnya? Coba cium lagi yang benar Pasti kau salah Sambil berbicara ia menyodorkan lengannya ke mukaku Sambil menghindar aku mengomel Kau sengaja menggoda aku